Oke dok senangnya lihat dokter Aku juga sehat ya Iya ya ampun dok Senyumnya lebar banget Iya ada sih Bocet ya, udah berapa hari ini di rumah Iya udah tiga minggu sih hitungannya Cuman kalau saya kan emang Gak semua bisa diliburin dok Jadi masih yang gitu Dokter gimana di rumah berapa hari? Di rumah udah dua minggu Dari hari Sabtu dua minggu lalu Iya, itu kenapa dok? Dokter memilih begitu atau gimana? Bukan, gara-gara ada satu perawat di lantai 19 Saya perakai di lantai 19 Yang positif Nah lho, terus satu orang? Iya, satu orang Langsung dibawa kan dia ke Apa, disweb dulu di UGD Habis disweb di UGD Dia hasilnya positif Langsung dibawa ke rumah sakit Siluam Kelapa 2 Yang khusus COVID Ya udah, disana dia Nah, gara-gara itu kita jadi parno kan? Mereka perawat kan tiap hari di timbulin Meeting, kepenarahan Dia perawat yang lain khawatir Khawatir pada diperiksa juga Saya sih gak diperiksa Karena dia perawatnya perawat buat dokter jantung Kalau saya kan di depan Ruang terakhir untuk jantung itu di belakang Cuma saya kan takut Ah, daripada gue kena lebih baik di rumah deh dua minggu Jadi itu inisiatif aja gitu dok Karena parno Karena parno gitu Karena takut saya sebenarnya Karena takut Diterbit tularan Karena itu kan cepat banget Abis dia ketahuan Terus ada yang panas lagi Yang deket-deket sama dia Tapi rupanya daya tahannya kuat Orang di cek lab di CT scan apa bagus Gak ada apa-apa Nah, tapi dokter itu kan emang isolasi mandiri gitu dok Di rumah dokter interaksi sama keluarga gak? Interaksi, tapi saya jaga jarak Tadinya lagi minggu pertama saya selalu pakai masker Kalau mau ngobrol sama mereka Saya pindah kamar Udah kamar sendiri di atas Udah gak berani Kebawa Gak berani Kamar istri Gak berani Saya takut Takut nularin Iya kan? Karena Kan sekarang yang ngeri lagi itu carrier Iya 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 Hati-hati loh Jangan main-main Apalagi Anda media Sering bawa cara Loh iya Itu Iya Kayak ini Hari Rabu besok kan saya diundang Sama Mbak Sandra Hidup sehat Iya Saya bilang oke saya udah selesai nih Masa UDP nya udah dua minggu Saya bisa datang Tapi saya gak mau pakai jas dokter yang disediain TV One Saya bilang Saya pakai jas terbawa Terus mic nya saya nanti jangan merasa tersinggung kalau saya bersihin dulu pakai hand sanitizer Belum iya 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 Masa kewawancara banyak orang Iya bener Munculan-munculan gitu ya Iya Kalau misalnya sekarang kan dokter udah 14 hari di rumah Terus nanti masih keras lagi gitu kan Tidak menutup kemungkinan nanti Gak tau ya Kita gak mau ada yang kena Tidak menutup kemungkinan nanti dapat lagi misalnya Iya dapat lagi Makanya saya akan mulai praktek Nanti mungkin setelah 3 minggu Tapi saya udah bilang Saya minta APD Walaupun saya hanya dokter gisi Saya minta APD Kan kita ide keluarin standar tuh Iya Buat APD yang buat dokter paru Dokter gawat darurat Terus APD buat dokter-dokter spesialis Yang terlalu beresiko pasiennya Seperti saya dokter gisi Dokter jantung Nah saya minta Ternyata sekarang dokter-dokter yang praktek di lantai 19 Itu udah dikasih baju yang kayak oka Terus pakai masker Pakai face shield yang kaca Pakai kopi Pakai sarung tangan Terus ruang prakteknya kursinya jaraknya 1 meter Saat kalau dan disarankan tidak memeriksa pasien Jadi Kompokasi aja gitu Ya apalagi kayak saya kan Saya kan sebenarnya gak perlu terlalu ini Tapi saya kan harus pereksa denyut jantung Tadinya kan gitu Cuma dalam kondisi seperti ini Saya juga gak berani Bisa aja ada pasien saya datang Dia karir Iya Iya Betul Jadi tetap Hati-hati Semuanya Karena ini peaknya juga Katanya diperkirakan baru Mei loh Iya betul Pertengahan Mei loh Ada pemodelan matematika begitu Pertengahan Mei loh Pertengahan Mei loh